Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung menargetkan penerimaan zakat, infak dan sedekah pada Ramadan 1443 Hijriah ini maksimal sebesar 37 miliar rupiah. Target tersebut lebih tinggi dari raihan zakat pada periode yang sama di tahun 2020 dan 2021 yakni sebesar 34 miliar rupiah. Kepala Basnas Kota Bandung Ahmad Rosikin ditemui usai membuka pelaksanaan pembayaran zakat untuk Kepala Daerah, Direksi BUMD dan Pimpinan Perusahaan di Pendopo Kota Bandung Rabu 27 April menjelaskan kenaikan target penerimaan zakat. Didasari atas kondisi perekonomian saat ini yang berangsur pulih dari pandemi COVID-19. Selain target maksimal, Basnas juga memiliki target moderat sebesar 31 miliar rupiah dan target minimal sebesar 26 miliar rupiah. Untuk merealisasikan target tersebut, Basnas telah membentuk tim guna membangun kesadaran masyarakat pembayar zakat, mulai dari tingkat kejamatan hingga lingkungan masjid. Itu target maksimal untuk penelenggaraan penghubungan zakat di Paksa Daerah, Kota Bandung tahun 2022. Target moderatnya itu 26 miliar, target minimumnya, eh target moderat 31 miliar, target minimum 26 miliar rupiah. Itu dari mangs aja Pak? Dari ASI dan masyarakat Kota Bandung yang berzakat, melalui Basnas. Untuk masyarakat sendiri atau siapa? Kesadaran masyarakat. Nah justru ini, acara ini kan mereka membangun kesadaran. Agar masyarakat Kota Bandung lebih uang, lebih meningkat kesadaran untuk berzakat. Dan kita distribusikan kepada mereka lagi yang tergolong membutuhkan kita, baik produk maupun konsumtif. Untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran, Basnas Kota Bandung juga telah menyiapkan metode pembayaran berbasis digital melalui aplikasi ZX atau Zakat Ekspresi. Berdasarkan hasil rapat bersama antara Basnas Kota Bandung dan Majelis Ulama Indonesia, Besaran Zakat Fitrah pada Ramadan 1443 Jeria ini yakni beras sebanyak 2,5 kilogram senilai 32 ribu rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Martian Jalafgani, Kantor Berita Antara, mewartakan.